Halo bahan bekas dan kerajinan jumpa kembali sore hari ini saya akan membuat keset dari bahan sepeda motor jadi kesetnya nanti cuma menggunakan bahan baku bahan sepeda motor saja enggak ada tambahan bahan baku lainnya cara membuatnya pun sangat simpel dan mudah jadi nanti teman-teman pasti bisa enggak mungkin kerepotan atau kesulitan nah nanti tinggal teman-teman simak saja videonya sampai selesai sambil ngobrol-ngobrol di channel ini siapa tahu ada informasi yang yang bagus atau ada yang komen-komen menawarkan kerjaan atau lagi membutuhkan limbah dari ban siapa tahu nanti teman-teman jadi dapat informasi yang bagus-bagus nah keset dari ban sepeda motor ini memang kurang kurang laku di pasaran atau kurang greget lah secara penjualannya mungkin karena teknik pemasarannya yang kurang atau orang-orangnya enggak begitu kental dengan keset dari ban karet ini atau mungkin sudah sering menggunakan keset yang dari kain atau keset yang dari karet cetakan tapi enggak masalah yang penting kita buat saja sebagus mungkin siapa tahu nanti ada perubahan di masa-masa yang akan datang nah langkah pertama cari dulu seperti biasa dan sepeda motornya kalau bisa cari ban sepeda motor Moge yang ukuran besar jadi nanti panjang Nah itu tinggal di belah aja seperti ini pokoknya teman-teman yang mengikuti ya sudah paham sudah ahli lah kalau yang belum ahli biasanya di teknik keseimbangan saja jadi teknik keseimbangan biasanya didapat itu setelah berulang-ulang kali mempraktekan nanti sudah seimbang nariknya kalau sudah benar-benar seimbang pasti teman-teman akan mudah dan akan bisa dibelah dengan sendirinya nanti motongnya sampai gil-hil paling bayah paling tepi setelah itu tinggal di belah biar nanti jadi tipis karena untuk penganyamannya kalau agak tebal ini nanti kesetnya jadi kurang bagus atau kurang rapi jadi dibelah dulu sama seperti membelah ban yang dari awal itu cuma disini pakunya atau asnya di mepetin ke mata cutternya ini nanti hasilnya tipis nah untuk asnya memang sebaiknya sejajar dengan apa ya dengan mata cutternya atau kalau berat nariknya ya di majuin tapi sedikit banget lah jangan banyak-banyak terus ditarik aja pokoknya sampai bisa lah pokoknya mudah tapi kalau teman-teman nanti sudah bisa membelah atau menguasai teknik pembelahan ini nanti teman-teman bisa apa ya bisa berkreasi lah dengan hasilnya bisa banyak lebih banyak lagi kreasi-kreasi ban bekasnya karena untuk pembelahan ini manfaatnya banyak sekali bisa nanti teman-teman dianyam untuk bikin keranjang motor atau yang sekarang saya akan praktekkan akan saya buat jadi keset intinya teman-teman memang harus bisa menguasai teknik pembelahan sampai bisa sampai mudeng tapi kalau memang kesulitan di alatnya yang pakai cutter nanti teman-teman juga bisa gunakan alat lain misalnya kayak peso baja yang agak tipis nanti di asahlah sampai benar-benar tajam itu juga bisa atau mungkin teman-teman bisa gunakan juga peso stainless ya usah baja stainless nanti tinggal teknik pengasahannya mungkin agak beda jadi dicoba-coba lah di otak kutik asahnya pasnya dimana nanti ketemu setelannya ya berarti sudah jalan nah selanjutnya teman-teman untuk menganyamnya gunakan saja kayak dudukan pakai kayu atau pakai bambu eh pokoknya sembarang lah yang penting bisa dan hasilnya juga bagus nah ini saya menggunakan kayunya saya potong ukurannya ini 50 40 tapi nanti terserah teman-teman saja kalau pengen eh kesetnya yang panjang lebar ya tinggal disesuaikan ukuran kayunya tapi nanti untuk teman-teman yang mau menggunakan hasil anyamannya untuk kebutuhan yang bukan keset juga bisa saja misalnya untuk naruh tabung gas biar apa keramiknya enggak enggak rusak atau buat naruh apa yang kira-kira berat atau ditaruh di bak mobil atau apa nanti bikin yang seukuran bak mobil jadi apa namanya bok mobilnya itu enggak sering inilah enggak sering terbentur yang keras enggak sering rusaklah pokoknya nah ini tekniknya teman-teman bisa dipelajari pokoknya mudah lah enggak ada sulitnya cuman kadang-kadang kalau nanti pas praktek bingung ya lihat video lagi pas lagi lupa ya lihat lagi videonya sampai bisa lah jadi satu satu paku ini dilewati yang kanan dan yang kiri nah ukurannya terserah aja misalnya len pakunya mau dibikin satu senti atau dua senti terserah teman-teman aja semakin rapat ya pakunya ya nanti semakin rapat hanya-manya tapi ini untuk sampel aja jadi saya bikinnya yang standar lah lebarnya dua sentian dulu memang saya pernah bikin juga seperti ini tapi pas sudah jadi dijual ini memang agak kesulitan agak kuranglah peminatnya tapi siapa tahu kalau di lain tempat misalnya di tempatnya teman-teman itu enggak ada suplai geset yang dari bahan-bahan yang lain jadi dia mungkin maulah membeli geset dari bahan sepeda motor tapi kalau enggak mau ya teman-teman bisa pakai buat sendiri atau kebutuhan-kebutuhan yang apa serupa dengan geset yang seperti saya katakan tadi untuk tatakan tabung gas atau untuk naruh standar motor biar enggak rusak keramiknya nah untuk menganyamnya sepoknya teman-teman yang mudengan ya is pasti enggak usah diajarin udah pasti bisa lah sak tempel namanya kalau bahasa jaman dulu itu sak tempel nanti tinggal dianyam yang bisa menganyam apa variasi ya tinggal dianyam variasi jadi motifnya nanti beda lagi kalau saya nyaman biasa aja biar cepat videonya ya kelamaan dan simpel nah nanti kalau teman-teman yang mau membuat dengan bahan yang lain juga enggak masalah dicoba-coba aja pakai kain atau pakai serabut apa itu ya sepoknya pakai barang-barang yang bisa dianyam ya dianyam ya hitung-hitung nambah pengalaman nambah apa ya ilmu nambah ilmu biar enggak ketinggalan zaman siapa tahu ini bisa juga jadi ide usaha karena bahannya bahannya kan cuma pakai bahan sepeda motor enggak ada bahan lain jadi yang pengen usaha tapi modalnya enggak ribet atau enggak banyak ya mungkin bisa pas ini usaha membuat keset nanti sehari bisa bikin sepuluh atau dua puluh bisa dijual ini satu band ini bisa kalau ban yang moge itu bisa bikin keset sekitar satu atau dua lah pokoknya kalau nanti belahnya ada sisaan kampas ya bisa dua keset jadi murah apalagi kalau bahan baku banyak belinya murah misalnya seribu atau berapalah mungkin tergantung di lokasinya teman-teman dayang seribu ada yang 1400 atau 2000 atau yang mungkin borongan di satu keset modalnya cuma sehari bikin 10-20 bisa jadi ya lumayan buat tambah-tambah apa tambah-tambah penghasilan nah untuk membuat keset dari ban bekas memang ada beberapa teknik yang di video sebelumnya saya pernah membikin dengan tapakan ban radial yang dibelah nanti dibentuk jadi keset jadi kesetnya ada motifnya ada motif bannya nah yang kedua saya pernah juga bikin keset yang ditarui tengah-tengahnya itu dikasih kawat teman-teman juga bisa lihat di video saya yang sebelumnya nah kali ini saya bikin keset yang pakean nyaman jadi sudah komplit pelajaran tentang keset nanti menginjak lagi pelajaran-pelajaran karet berikutnya nah ini malah videonya sudah jadi ngobrol terus nggak ingat waktu malah kelabas yes pokoknya itu dululah teman-teman video dari saya disambung lagi besok sore di video-video yang lain terima kasih sudah bergabung sampai jumpa lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati